Halo semua, kali ini aku akan memberitahu kekurangan dibandingkan dengan mobil-mobil seharga, khususnya LCGC, LMPV, dan City Car. Kemarin kalau kita udah bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangannya. Bensin yang luar biasa boros dibandingkan dengan LCGC atau LMPV dan sebagainya. Itu boros banget ini. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil sekelas ya udah deh. Cuma kalau kalian bandingin sama Agia Aila, aduh ini gak ada obat deh. Misalkan Agia Aila dalam kota misalkan bisa 1.14 sampai 1.16 misalkan. Ini cuma dapat 1.6 sampai 1.18. Ya, sejauh itu perbedaannya. Jadi, ya kalian jangan berharap banyak. Dan kalian harus pertimbangin banget karena kalau kalian ini pakai tiap hari, ya itu kalian harus waspada akan bensinnya. Walaupun mobilnya masih bisa pakai premium. Cuma ya, kayak terlalu boros sih untuk dipakai harian. Nah, untuk kekurangan kedua dibandingkan mobil-mobil LMPV dan lain-lain adalah desainnya yang out of depth. Ya, bisa kalian lihat nih kayak depannya gitu kan. Kan lampu mobil jauh sekarang kayak, uh, lekuk-lekuk gimana. Dan crystal mutator atau LED atau proyektor. Ya, ini masih simple banget. Cuma kotak gini doang. Krill-nya cuma gitu doang. Bampernya juga cuma gitu doang. Lampu sayangnya gitu doang. Jadi, simple banget. Kapasnya juga cuma ada 2 garis gitu. Udah, sesimpel itu desain depannya. Dan, ya, emang kelihatan tua sih. Jujur, mobilnya emang kelihatan tua sesuai umurnya ya. Tapi, masih oke banget buat dipakai sekarang. Bukan yang udah gak enak dipandang mati gitu loh. Nah, untuk desain sampingnya sebenernya gak terlalu kuno-kuno amat ya. Karena dia masih punya garis bodi yang lumayan dinamis. Kayak gitu. Masih meng-capsul. Karena ya ini ya. Ini nih, ini kini yang kapsul. Jadi, emang dia meng-capsul banget mobilnya. Jadi, disamping sih gak terlalu masalah. Kalau bahas belakang mobil ini ya. Bisa dibilang lumayan out of date lagi ya. Karena ya, lampunya cuma gitu doang. Lagi-lagi kalau mobil sekarang lampu daya LED. Lampu belakangnya dan segala macem. LED. Lalu ada garis-garis begitu. Mudahnya juga aneh-aneh. Yang ini cuma kotak gitu doang. Berurutan 60 cent. Lampu mundur. Lampu senja dan lampu rent. Sesimpel itu. Gak ada spoiler, gak ada apa. Jadi, kayak lumayan usang. Tapi, masih sangat acceptable buat tahun 2020 atau selanjutnya. Ini mobil masih oke. Kalau kalian parkir di depan mall atau di mana. Di valet gitu. Ya, gak terlalu parah banget. Cuma, ya, kelihatan ini mobil tua. Fitur. Ya, fiturnya ini minim banget untuk kategori 2020 ya. Kita mulai dari depan. Lampu halogen. Bahkan bukan halogen biasa. Ini halogen masih kaca burang gitu loh. Bukan yang multi reflektor gitu. Kecuali yang facelift pertama dan facelift kedua itu udah multi reflektor ya. Cuma, yang belum facelift itu halogennya masih kaca burang gitu. Dan, ya, ini lampu senja masih halogen dan segalanya masih halogen masih oke lah. Cuma, itu lampu masih halogen dan kaca. Di samping, fiturnya yang kurang itu yaitu velg yang masih kecil banget. Untuk tipe SX sebenarnya bawaannya 13 inch. Bayangkan, dalam mobil segera gini, itu velgnya 13 inch kayak keterlaluan banget ya. Ini udah pake velg 14 inch dan untuk LGX itu 14 inch ya, kalau nggak salah. Masih cukup kekecilan juga untuk mobil sebesar ini. Lanjut ke fitur yang kurang dari kijang ini yaitu spion. Ya, spionnya untuk generasi pertama atau yang belum facelift itu hanya kristal yang udah elektrik. Nggak apa-apa lah, belum electric retract. Tapi, kalau elektrik aja, ya tolong lah itu elektrik penting. Jadi, kita harus buang acar segala buat ngerubah posisi si spion ini kayak, aduh, gimana gitu. Tapi, untungnya setelah facelift pertama dan facelift kedua, tipe SSX dan LSX itu ke atas udah dapet electric mirror. Nah, untuk di belakang, yang kurang lagi adalah untuk tipe rendah, itu nggak ada wiper. Itu kurang banget. Dan, untuk semua tipe, semua facelift itu nggak ada rear defogger. Dan, ini nggak ada spoiler. Jadi, kayak botang gitu keliatannya. Dan, di belakang ya, masih lumayan wajar. Karena, masih banyak mobil yang belum pake LED di belakangnya untuk hari ini itu masih banyak banget. Jadi, bisa dimaklumi deh. Jadi, tankenya itu masih pake kunci kayak gini. Dan, ini ngeribitin banget. Karena, kita harus keluar mobil dan buka kunci ini sendiri. Jadi, kita nggak bisa tarik terus di dalam. Ini nggak ada tachometer. Jadi, kita nggak tau RPM berapa. Lalu, untuk tipe SSX dan LSX dan LSX dan LSX, itu belum ada electric window. Atau power window. Ya, jadi, kebanyakan itu udah di custom ya. Jadi, udah pake power window gitu. Cuma, kalau yang custom gitu kebanyakan kayak kurang bagus kualitasnya. Jadi, beberapa udah macet atau gimana. Jadi, mendingan pertahanin ini. Tapi, ya ini sayang banget. Masih kayak gini. Di sini, untuk tipe atas sih ada wiper ya. Cuma karena ini tipe rendah. Nggak ada. Dan, ini parah juga. Karena, ini cuma ada fan speed dan suhu doang. Dan, untuk tipe rendah lagi. Nggak ada jam digital. Nah, untuk LGX ada head unitnya. SX nggak dapet head unit. Jadi, parah juga. Itu parah juga. Dan, untuk jaman ini sih normal. Head unitnya yang LGX single din. Yang crystal double din. Yang normal juga sih. Nggak ada bluetooth. Nah, untuk selanjutnya. Bagi kalian yang mau beli mobil ini. Hati-hati. Gap hati-hati. Karena, ya itu deh. Dia nggak ada airbag di depan. Apalagi di belakang di karten. Apalagi udah deh. Nggak usah di omongin. Ini disetir aja nggak ada airbagnya. Dan, di situ tentu aja nggak ada airbag. Dan, ini ya. Yang paling basic aja. Kayak ABS itu dia nggak punya. Jadi, ya kalau kalian mau keluar kota. Harus latihan banyak deh. Buat mengendalikan mobil ini. Karena, ya mobil ini belum ada ABS. Belum ada airbag. Apalagi yang advance-advance gitu. Kayak VSC gitu. Vehicle Stability Control. Kalau mobil zaman dulu tuh ya. Kalau nyetir, yaudah kita pegang kendali seluruhnya. Nggak ada komputer yang ngebantukan. Kalau mobil zaman sekarang kayak 50-50 gitu ya. Apalagi mobil Tesla kayak gitu. Udah 100% dikontrol sama komputernya. Kalian harus siap aja deh. Kalian harus memperjago skill kalian. Apalagi kalau khususnya mau keluar kota. Tolong hati-hati pakai mobil tua kayak gini. Mungkin kekurangannya cuma segitu aja kali ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.